Jajaran unit reskrim Polsek Kuta berhasil mengungkap kasus penjamretan yang marak menimpa para wisatawan saat berlibur di wilayah Kuta. Tiga terduga pelaku penjamret diamankan dan satu pelaku lagi dalam pencarian. Kapolsek Kuta AKP Teriki Padlian Syah mengatakan ketiga pelaku yang diamankan yakni Pandu 26 tahun, Arif 28 tahun dan Abdullah 32 tahun. Sedangkan satu pelaku, RS, masih dalam pencarian. Mereka adalah komplotan spesialis jamret yang penyasar WNI yang memegang HP saat berkendara. Pelaku Pandu mengakui telah melakukan jamret sebanyak 9 kali. Arif 5 kali dan Abdullah baru 3 kali menjamret. Saat itu salah satu korbannya, Alisa Pavopa, 30 tahun bersama temannya mengendari sepeda motor belintasi jalan pepas Purah Rai Kuta menuju Discovery Mall. Tiba-tiba dari arah samping kiri, 2 orang laki-laki mengendari sepeda motor dan langsung mengambil paksa HP yang dipegang oleh korban. Tiga pelaku merupakan residivis dan merupakan jaringan dari jamret yang sebelumnya pernah kita tangkap. Dan saat ini sudah tampak di belakang kami dan merupakan spesialis jamret yang terjadi di wilayah hukum Kapolsek Kuta. Dari salah satu pelaku penjamret ini mengakui telah melakukan jamret sebanyak 15 di kapi dan ini akan kita kembangkan ke jaringan-jaringan lainnya. Semoga pengungkapan yang lebih besar lagi terhadap pelaku-pelaku jamret bisa terungkap. Tim opsional mengadiahi bagian betis kaki kanan pandu dengan timah panas karena mencoba melarikan diri saat hendak diamankan petugas. Ketiga pelaku di jalan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal pidana 7 tahun kurungan penjara. Jokan di Gabali TV